Biar kapok tuh! Sehingga pocong itu berhasil diciduk oleh tokoh pemuda setempat Para pemuda itu sedang begadang Mereka pun mendapatkan laporan dari warga yang lewat bahwa mereka melihat pocong Mereka pun beramai-ramai mendatangi lokasi penampakan pocong tersebut Dan benar, memang ada Pocong itu berdiri membelakangi jalan Salah satu pemuda mengambil batu dan melemparkannya ke arah pocong Nah, pas kena batu, pocongnya merintih kesakitan Segera, para pemuda mengejar pocong palsu itu Pocong-pocong palsu itu pun dihukum disuruh berdiri dengan pakaian pocong lengkap di atas tembok Tanpa boleh bergerak Sambil disaksikan warga yang lewat Remaja nakal itu sudah membuat perjenjer agar tidak mengulangi Dan orang tuanya pun sudah diberitahu Makanan terakhir yang menarik Para ilmuwan telah menemukan isi perut seorang manusia es kuno sebelum ia meninggal Otzi Aisman adalah seorang pemburu yang meninggal di pergunungan Alpen 5.300 tahun yang lalu Tubuh mumi ditemukan di dekat perbatasan Italia-Austria pada tahun 1991 Para peneliti tidak dapat menemukan perut pemburu sampai Siti Scan mengungkapkan organ itu terselip di buah tulang rusuk Sebuah analisis mengungkapkan bahwa setengah isi perut terdiri dari lemak dan daging kambing Alpin Mereka juga menemukan daging rusah mentah, biji gandum utuh, dan jejak pakis-pakis beracun Pakis beracun mungkin telah tertelan secara tidak sengaja Atau mungkin sebagai obat untuk parasit cacing-cacing yang sebelumnya ditemukan di ususnya Secara keseluruhan, makanan akhir Otzi sepertinya cukup seimbang Lemak kambing masuk akal mengingat medan yang keras Tetapi untuk rasanya benar-benar mengerikan Hati-hati saat bekerja Seorang wanita Indonesia berusia 26 tahun kehilangan jaringnya di mesin penggiling daging saat bekerja Insiden ini terjadi di coffee shop di arah Green Road di Kuching, Malaysia Mulanya wanita ini sedang menyiapkan bahan-bahan dengan penggiling daging Dan tiba-tiba tangannya terjebak di sana Wanita ini sudah mencoba mengeluarkan tangannya, namun tidak berhasil Seorang pegawai membawanya ke pos pemadam kebakaran untuk meminta bantuan Namun pemadam kebakaran tidak memiliki anestesi, sehingga tidak dapat langsung menolong Mereka pun membawanya ke Sarawak, Jenderal Hospital Ketika akan sampai di rumah sakit, pemadam kebakaran berhasil membongkar mesin penggiling Dan membebaskan tangan wanita itu Namun sayangnya, tiga jadi wanita itu sudah terkoyak Iuh, menjijikan Fox News melaporkan seorang penatarias dan influencer Memposting video di media sosial yang mengklaim Ia menemukan ratusan belatung di kamar hotelnya di San Francisco Hayley Johnson mengatakan ia dan pasangannya baru saja check-in ke hotel Ketika ia melihat sesuatu yang tampak seperti tiktak di lantai Ia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu bukan tiktak, tapi belatung Dan lantai kamar mandi dikotori dengan belatung Ia dan pasangannya segera bergegas ke meja resepsionis Untuk memberi tahu mereka bahwa kamar mereka benar-benar penuh Resepsionis menawarkan untuk memindahkan mereka ke ruangan lain Tetapi menolak memberi mereka pengembalian uang Johnson dan rekannya bersikeras bahwa mereka mendapatkan pengembalian uang Yaitu ketika manajer meminta pasangan itu untuk segera check-out Johnson mengatakan bahwa ia dan rekannya kemudian memberi tahu polisi Mereka setuju itu membahayakan kesehatan Tetapi tidak bisa masuk untuk menyelesaikan masalah Johnson membawa masalah itu ke media sosial untuk berbagi cerita Dan memberi tahu pengikutnya untuk menelepon dan mengeluh Setelah itu hotel merima banyak ulasan negatif Menurut Mercury News, Johnson mendapatkan apa yang diinginkannya dengan hotel yang meminta maaf kepada mereka dan akhirnya memberikan mereka pengembalian uang Gara-gara lensa kontak murah, mata wanita ini nyaris buta Lensa kontak warna-warni yang ngetrend di sosial media memang menggiurkan Namun kalian tetap harus berhati-hati dalam memilih lensa kontak dan juga cara merawatnya Seorang wanita di Malaysia, pemilik akun Facebook Mami Loy di Kota Baru membagikan ceritanya Ia membeli lensa kontak murah seharga 71 ribu rupiah Bukan hanya kontak lensa yang buruk Wanita ini ternyata memakai lensa terlalu lama hingga akhirnya matanya pun mengalami infeksi Wanita ini hampir tidak dapat melihat dan darah keluar dari matanya Untung setelah pergi ke klinik, matanya membaik Jadi lebih berhati-hati lagi ya kalau kalian ingin membeli lensa kontak Penumpang selamatkan anak yang terselip dan jatuh ke kanal Anak ini pasti mengira ia dikutuk Awal bulan ini di Provinsi Gansu, seorang anak sedang berjalan di kanal ketika ia tiba-tiba terpleset dan jatuh ke air Pahlawan terlalu tinggi untuk dipanjat dan arusnya sangat kuat sehingga ia cepat hanyut Namun beruntungan berada di pihaknya karena seseorang yang berkepala dingin melihat bahwa ia berpotensi fatal untuk jatuh Para pahlawan setempat tetap tenang Menghentikan truk yang dikemudikan, masuk ke dalam dan terlibat dalam perlombaan melawan kematian Mereka membutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk menangkapnya ke hilir Segera setelah mereka melihat ia melayang menuruni kanal Mereka melompat keluar dari truk dan mengirim tali ke dalam air berharap itu akan cukup jelas untuk menangkapnya Dan untungnya ia dengan kuat menangkapnya dan mereka berhasil menyeretnya keluar dari aliran air Baikkan pikiran mereka yang tenang dan reaksi cepat mereka Mereka mampu mencegah situasi berubah menjadi tragis Terima kasih telah menonton! Bersiaplah untuk gerahana bulan di abad ini Space.com melaporkan gerahana bulan terlama di abad ini Diberkirakan akan berlangsung pada tanggal 27 Juli selama sekitar 1 jam 43 menit NASA melaporkan bayangan bumi terdiri dari 3 bagian yang berbeda Bagian luar yang dikenal sebagai penumbra Bagian tengah yang dikenal sebagai umbra Dan antumbra yang berada di luar penumbra dan umbra Bulan akan dilaporkan berubah menjadi warna coklat kemerahan ketika memasuki umbra Seluruh peristiwa ini dari awal sampai akhir akan memakan waktu sekitar 4 jam Peristiwa gerahana bulan ini akan berada di puncaknya yang merupakan jarak terjauh yang mungkin dari bumi Namun ketika bulan berada pada jarak yang paling dekat dengan bumi, itu disebut Perry J Menurut Space.com, Blood Moon akan terlihat di semua lokasi kecuali di Amerika Utara Tetangga Gila Seorang wanita di Texas sedang mencoba untuk mengumpulkan dana darurat untuk hidungnya setelah tetangganya dilaporkan menggigit sebagian dan menelannya Dalam sebuah wawancara dengan ABC13, korban yang diidentifikasi sebagai Tatiana Mengatakan ia pergi ke bar pada hari Rabu malam dengan tetangga dekatnya Jessica Collins Yang untuk sementara tinggal bersamanya saat itu Setelah keluar malam, mereka pulang dan Collins menuntut lebih banyak alkohol dan rokok Menurut Tatiana, ia mengatakan pada Collins tidak dan memintanya untuk meninggalkan propertinya Collins kemudian melompat ke arahnya dan menariknya ke tanah dengan rambutnya Sementara Tatiana berjuang untuk melawan, Collins tampaknya menggigit sebagian besar hidung Tatiana Setelah pingsan beberapa kali sebelum menyadari sepotong hidungnya hilang Tatiana menjadi histeris dan memanggil suaminya sambil berteriak Saya tidak punya hidung, saya berusia 28 tahun dan saya tidak punya hidung lagi Collins setelah dituduh melakukan pelanggaran ringan yang menyebabkan cedera tubuh Dilaporkan WRAL, ia dibebaskan dengan obligasi pada tanggal 16 Juli Tatiana sedang membutuhkan operasi plastik yang mendesak Tetapi ia tidak memiliki asuransi kesehatan Dokter mengatakan ia perlu menjalani operasi dalam beberapa minggu ke depan Atau akan menjadi lebih rumit ketika luka sembuh Untungnya, teman-teman Tatiana telah membuka halaman GoFundMe Untuk mengumpulkan uang untuk operasinya Bangku-bangku ini tidak lebih kecil Ukuran kursi maskapai mungkin semakin diatur Akhirnya, setelah bertahun-tahun, ruang kaki menyusut Keluhan penumpang dan masalah keamanan Kelompok non-profit flyer rights mengklaim Lebar dan tinggi kursi pesawat telah menyempit sejak awal tahun 2000-an Dengan maskapai penerbangan mengorbankan ruang untuk menambah jumlah kursi Keberapa khawatir bahwa kabin yang sempit Dapat mempengaruhi evakuasi penumpang selama keadaan darurat Yang seharusnya hanya membutuhkan 90 detik Untuk mengatasi ini, ketentuan dalam RUU Reutersian baru-baru ini Yang disahkan mewajibkan lembaga untuk menetapkan standar ukuran tempat duduk minimum Dan untuk melakukannya dalam tahun ini Ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan penumpang Dan mungkin membantu mengurangi insiden kemarahan di udara Karena orang-orang tidak merasa sesak atau klaustrophobia Tetapi para ahli mengatakan bahwa Maskapai bermaksud memotong biaya dapat melakukannya Dengan mengurangi padding atau mengambil fitur standar seperti meja baki Atau mereka juga bisa menaikkan harga Saat ini tidak ada yang tahu berapa ukuran kursi minimum Tetapi mereka tidak bisa lebih buruk daripada yang ada di pesawat sekarang Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini Subscribe yuk!